Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Seperti biasa Sepulang sehabis Jam kantor Ya biasa Sore-sore sambil nyantai Teman-teman Sore hari ini bersama saya sudah ada Satu jenis mobil LCGC Teman-teman LCGC Sebelumnya teman-teman jangan lupa Like kemudian komentar di bawah Kemudian subscribe di Fasional Untuk mendapatkan update Video-video terbaru dari saya Yuk kita lihat selengkapnya Mobil LCGC ini Sampai jumpa di video selanjutnya Oke teman-teman Ini adalah Toyota Agia LCGC Tahun 2014 TRD TRDS Teman-teman Yuk kita lihat dari Interiornya dulu Nah di bagian headlamp Ini masih rapi teman-teman Masih rapi Tidak ada Goresan-goresan yang berarti Ini headlamp Ini lampu sen Kemudian lampu utama dan Lampu senja Itu yang kecil Kemudian ke bawah Ada fog lamp Kemudian ada Chrome di sini Chrome di sini Ini menandakan Tipe TRD Kemudian Ada body kit Di bumpernya Nah ini biasa Pemakaian 2014 ya Karena mobil ini Pemakaian ibu-ibu Ya mungkin Tidak ada yang Apa namanya Masih normal lah Seperti ini Kemudian Kita lihat Selain keseluruhan Kap mesin Masih bagus Masih bagus Segera ini Seperti ini Ada Chrome di sini Kemudian ada Plat nomor Kemudian ada Lubang Untuk peninginan Oke Itu bagian depan Kaca masih bagus Tidak ada Retak-retak Seperti ini Kemudian Wiper Ada kucutan Ayat di sini Nah Semua panel-panelnya Kita lihat Masih Segaris Ya Artinya Mobil ini Belum Ada trouble Yang Sangat berarti Kemudian Spionnya Sudah Electric mirror Sudah electric mirror Ada lampu sennya Di sini Kemudian Di sisi body Ada list Chrome Ya Di sana ada TRD TRD-S Kemudian Yang tulisnya Di sini adalah Ada TRD Ada body kit Ada tambahan Mungkin ini adalah Perbedaan Dari TRD Dengan Tipe-tipe lainnya Gagang pintu Sudah chrome Kemudian di sini Ada less chrome Pada bagian kaca Ini antena radio Kemudian Dalang air Dalang air Seperti ini Ini Oke Ini di Sebelah Samping Kanan Teman-teman Yuk kita lihat Di Bagian belakang Nah Siapa tahu Teman-teman Berminat Dengan Mobil LCGC Seperti ini Sebelum Beli mobil Ada breaknya Teman-teman Lihat dulu Video-video Atau referensi Referensi Yang tersedia Sebelum Beli mobil Supaya Nanti Tidak menyesal Atau Habis duitnya Tidak sesuai Dengan Harapan Nah Ini ada Spoiler Teman-teman Di belakang Kemudian Ini ada Lampu stop Stop lamp Di sini Stop lamp Tambahan Nah Kaca Masih original Masih rapi Teman-teman Bagian kaca Kemudian bagian Stop lamp Seperti ini Ini Sudah LED Teman-teman Ini stop Ini lampu Sen Kemudian Lampu mundur Ini Stop lamp Dan Lampu malam Teman-teman Oke Ada logo Hagia Kemudian TRDS Oke Ini lubang kunci Ada logo Kebangsaan Toyota Astra Toyota Teman-teman Nah Di belakang juga Di bumper belakang Ada TRC Ada Tambahan Di Bumper belakang Ya Teman-teman Kita lihat Di Sisi Kaki-kaki Kaki-kaki Masih bagus Kemudian Dia menggunakan Nah Ukuran Ban Adalah Mana Ukuran Ban 175 65 Ring 14 Ini Pelaknya Sepertinya Punya Dehatsu Tapi Mereka Sama Berdua Hagia Dan Satu lagi Ayla Sama Sebenarnya Mungkin Ini tutupnya Aja Yang Diganti Kemudian Untuk Rim Depan Sudah Rim Cakram Udah Rim Cakram Ukuran Ban Belakang Sama Seperti Di Depan Yang Menggunakan Ecopia Sampiro BS Ini Bannya Tahun 2017 Kalau Di Belakang Masih Menggunakan Rim Tromol Kemudian Itu Suspensi Belakangnya Masih Lumayan Empuk Nah Kaki-kaki Kesemuan Masih Lumayan Bagus Teman-teman Untuk Ukuran 2014 Nah Itu Penampakan Keseluruhan Dari Eksteriol Teman-teman Tidak cukup Di eksteriolnya Aja Kita Juga Harus Masuk Ke Interior Yuk Kita Lihat Isi Dari Interior Interior Kita Mulai Dari Panel Pintu Panel Pintu Ini Dia Ada Dua Warna Kemudian Disini Plastik Keras Semua Plastik Keras Kemudian Disini Ada Window Lock Kemudian Ada Power Window Ini Seperti Biasa Kemudian Tempat Tangan Tangan Disini Ada Cup Holder Dan Tempat Penyimpanan Itu Disisi Door Clim Kunci Pintu Nah Central Lock Masih Buat Fungsi Dengan Baik Oke Kita Masuk Kedalam Ini Pengaturan Dari Spion Mirror Kanan Dan Kiri Kemudian Kita Lihat Dari Dashboard Nah Isi Dari Dashboard Head Unit Belum Apa Namanya Belum Ada LCD Tapi Bisa Di Upgrade Di LCD Kemudian SRS Airbag Nah Kalau Disini SRS Airbag Ada Di Steer Kemudian Apalagi Yang ada Disini Ada Kisi-kisi AC Di Tengah Dua Untuk Driver Satu Dan Untuk Penumpang Kemudian Untuk Penumpang Disana Ada Satu Kemudian Untuk Pengatur AC Disini Ada Spade Pintenya Kemudian Ini Pengatur Suhu Di Bawah Ada Apa Lagi Ada Colokan Disini Kemudian Ada Tempat Penyimpanan Nah Ini Penyimpanan Boleh Ke HP Kemudian Sini Ada Laci Penyimpanan Transport Kemudian Dol Trim Sebelah Penumpang Sama Cuman Ada Satu Power Window Disini Handle Pintu Room Kemudian Kemudian Lihat Di Atas Ada Sun Visor Sun Visor Tidak Ada Apa Ada Mirror Lampu Baca Malam Kemudian Sun Visor Sebelah Penumpang Tidak Ada Dukungan Mirror Ada Hand Grip Disitu Nah Ini Ada Cup Holder Disini Tuas Transmisi 5 Percepatan Dan 1 Gimundur Kemudian Ada Handbrake Kemudian Console Box Disini Pimpangan Kecil Dan Bisa Jadi Humbrace Juga Nah Fitur Keamanan Ada Seedbell Di Kanan Kemudian Seedbell Fix Seperti Ini Tidak Bisa Dinaik Turun Fick Tidak Ada Tidak Bisa Naik Turun Kita Ke Belakang Nah Dot Trim Bagian Belakang Ini Pegangan Kemudian Ada Power Window Ada Speaker Disini Kemudian Ada Cup Holder Dan Sedikit Penyimpanan Ini Keras Plastik Biasa Kemudian Kita Lihat Ruangannya Lumayan Lega Kemudian Untuk Jok Belakang Tidak Bisa Diatur Bahan Tapi Hanya Bisa Diatur Untuk Bagasinya Bisa Lipat Kedepan Aja Tapi Tidak Bisa Diatur Perbahan Kemudian Headrest Dapat Dua Dua Untuk Penumpang Yang Di Tengah Tidak Dapat Headrest Di Belakang Bisa Muat Sebenarnya Dua Orang Dewasa Penumpang Tidak Yang Berporsi Kecil Bisa Muat Tiga Teman Itu Yang Di Belakang Nah Disini Ada Penyimpanan Di Jok Sepir Jok Depan Kemudian Di Bawah Ada Konsul Box Ada Dua Cup Holder Memang Desain Untuk Di Belakang Ini Dua Penumpang Tidak Ada Double Blower Yang Untuk Mobil Kecil Seperti Ini Untuk AC Cukup Nah Fitur Keamanan Di Belakang Tidak Ada Airbag Tapi Hanya Ada Seat Belnya Kiri Dan Kanan Untuk Di Bagian Tengah Tidak Ada Ini Teman Teman Sebagai Referensi Untuk Beli LCGC Kita Lihat Bagian Apa Namanya Bagasi Buka Bagasi Bagasi Untuk Belanja Ada Apa Aja Ini Sok 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 Breaker Kemudian Di Bawah Ada Ban Serap Kebetulan Sini Ban Serap Masih Di Bengkel Ya Teman Tidak Ada Dan Perlengkapan Perlengkapan Emergency Kit Di Bagian Belakang Oke Aja Tahun 2014 TRDS Kita Lihat Di Bagian Mesin Di Pintu Belakang Ada Ini Namanya Kunci Untuk Anak Anak Jadi Kalau Kita Posisi Keluk Seperti Ini Ini Pintunya Tidak Bisa Buka Dari Dalam Pintu Kaman Untuk Anak Anak Om Daus Kita Lihat Mesin Ya Oke Ini Namanya Om Daus Dia Ada Akot Sudah Jual Sudah Laku Ya Ini Bagian Mesinnya Ada Seringan Udara Seringan Hawa Ini Edisi 1,0 Kita Lihat Ada Berapa Piston Ada Berapa Kompresi Ada Tiga Kompresi Ditandai Ada Dua Tiga Tiga Kompresi 1,0 Nah Keseluruhan Teman-teman Mesinnya Kering Banget Ini RWD Ya Sorry Front Weirdrive FWD Ya Sistem Penggerak Depan Pokoknya Teman-teman Sangat Hemat Baterainya Kecil Ini Sepertinya Baterai Hybrid Kemudian Ini Ada Relay Dan Fusi Ada Disini Ini Alarm Dinamo Charge Ada Power Window Di bawah Ada Dinamo Dinamo Apa Namanya AC Ya Kompresorasi Di bawah Teman-teman Ini Ada Minyak Rim Dan Minyak Kopling Untuk Radiator Ada Disini Ini Efe Cadangan Radiator Masih Menggunakan Kolan Warna Merah Ini Wiper Teman-teman Tukap Mesin Masih Ori Dan Tidak Terdapat Bekas Dabrakan Ini Masih Panel-Panel Masih Ini Nah Itu Sistem Kopling Kita Cek Suaranya Ini Suara Mesin Teman-teman Sangat Mulus Dan Halus Tidak Ada Terobol Kering Toyota Agia Tahun 2014 Teman-teman Nah Kelistrikan Lampu-lampu Lampu Sen Pokling Masih Hidup Dua-dua Lampu Normal Semua Normal Kempat Empat Sekian Om Daus Ada Kata-kata Penutup Subscribe Suruh Subscribe Dulu Subscribe Jangan Lupa Oke Terima kasih Teman-teman Ini Harga Kita Tanya Dulu Sama Yang Punya Ya 85 Juta Teman-teman 85 Juta Nego Sampai Jadi Teman-teman Nanti Nomor Yang Bisa Di Hubungi Saya Taruh Di Deskripsi Teman-teman Oke Nego Sampai Jadi Bawa pulang Mobil Ini Untuk Istri Dan Orang-orang Kesayangan Anda Terima kasih Jangan Lupa Subscribe Bilfah Channel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax